Rumah sakit COVID-19 Bangka Blitu membutuhkan 10 tabung oksigen dalam 1 jam. Pihak rumah sakit bekerjasama dengan produsen gas di Pulau Bangka guna memasuk kebutuhan oksigen. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno, Bahrun, mengatakan keterlombatan pasokan menjadi kendala penanganan pasien. Pihaknya meminta mitra produsen gas untuk lebih tanggap memenuhi kebutuhan oksigen di rumah sakit. Perlu adanya komitmen demi kemanusiaan untuk saling bahu-membahu bersama pemerintah dalam menengani permasalahan COVID-19 dengan mengutamakan terlebih dulu pelayanan ketersediaan oksigen bagi pasien COVID-19. Untuk kondisi kita memang oksigennya pakai oksigen yang tabung, jadi memang kebutuhan sangat banyak dengan adanya kasus-kasus COVID-19 yang mata berat, sehingga perlu oksigen. Nah kebetulan dari oksigen ini dari IGAS sama PT yang di Ketapang itu ratanya agak lama, jadi kami nunggu untuk kebutuhan oksigen yang ada di rumah COVID-19 ini. Jadi untuk instalasi COVID-19 ini masih banyak kebutuhan, kebutuhan 71 jamnya 10 tabung. Guna memenuhi kebutuhan oksigen ke depannya, pihak rumah sakit akan membangun oksigen likuid dengan kapasitas 15.000 ml. Pelaksanaannya dalam satu bulan ke depan menunggu kesiapan produsen gas dari Merawang, Kebupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka, Belitung melaporkan.